disini tuh semakin ramai semakin tengah malam semakin ramai disini teman-teman makanya disini tuh deket sama pantai petita kisir kurs ini teman-teman ya disini tuh biasanya dipakai untuk berfoto-foto siapa tau ada yang mau liburan ke Bali nonton video ini langsung digas teman-teman ya jangan ragu lagi Bali ini sudah rame sekarang ini jadi kalau teman-teman mau liburan ke Bali langsung digas oke kita kasih lewat karena kita gak mau belanja oke halo teman-teman gimana nih kabarnya semoga teman-teman dimanapun berada selalu sehat dan tentunya dilimpahkan untuk rejekinya oke kali ini kita akan masuk ke jalan kayu ayah suminyak Bali nah teman-teman kita sekarang berada di jalan kayu ayah suminyak Bali jadi disini merupakan jalan yang cukup sibuk ya teman-teman oke kita ke kanan nih kalau lurus kita masuk ke jalan dropadi ya teman-teman ya kita ke kanan disini nah jadi seperti inilah wah ini ada yang beli motor baru nih teman-teman ya mantap oke jalan kayu ayah suminyak Bali ini cuaca yang cukup mendung untuk hari ini tapi beberapa hari ini itu jarang hujan sih teman-teman hampir dibilang gak hujan sih disini tuh ramainya banget itu malam teman-teman ya semakin malam disini tuh semakin ramai semakin tengah malam semakin ramai disini teman-teman makanya di jalan kayu ayah suminyak Bali ini sering disebut kawasan wisata malam nih teman-teman nah disini kalau malam hari biasanya rame nih belum rame ya yang seperti tadi disini tuh terkenal dengan kawasan wisata malam oke sebentar nih kita kasih lewat duluan ya teman-teman ya ini mobilnya nih karena kita gak buru-buru jadi kita santai sambil melihat situasi dan suasananya ini mau dibangun apa nih ini saya motor nih ada Vario ada NMAG oh berarti disini ternyata ini Honda Beat jadi di jalan kayu ayah suminyak Bali disini tuh jalan yang cukup terkenal juga ya teman-teman ya dan banyak cafe-cafe disini tuh banyak apa ya klub malam juga sih disini teman-teman nah seperti inilah ini apa nih oh dimulai dari 400 ribu udah di kamar harganya teman-teman nah itu jalan pintas juga teman-teman ya nah disini juga ramai nih kafenya nih ini ya banyak bule-bule disini teman-teman ya tentunya kita harus sabarlah teman-teman ya karena memang lalu lintas cukup ramai apalagi disini memang kawasan wisata yang cukup populer ya teman-teman ya wah ini asik geretnya nih sambil dengerin musik ya syahdu ini saya motor juga ini saya motor nih banyak disini teman-teman ya saya motor di jalan kayu ayah suminyak ini nah ini ketemu temannya nih ini kalau di pantai mungkin ramai teman-teman ya disini tuh deket sama pantai peti tangat teman-teman jadi kalau maka pantai peti tangat suminyak Bali itu deket dari sini ini kita masih berada di jalan kayu ayah yang kita pelan-pelan sambil lihat-lihat situasi dan suasananya banyak cafe-cafe ya disini tuh ada yang berpengen layang-layang juga teman-teman dolar 15.990 kemarin itu 15.550 kalau gak salah ada julia sepah banyak sih disini sepah ya teman-teman itu kanan-kiri ada sepah tadi itu ya ini adalah suasana terbaru ya teman-teman di kawasan seminya kalau teman-teman ingin tahu suasana di kawasan yang lainnya silahkan ditulis di kolom komentar nih teman-teman nanti akan saya buatin untuk videonya sekarang ini kita masih berada di kawasan seminyak Bali ini mataharinya tertutup mendung teman-teman ya ini ada kayu ayah square ini masuknya lewat depan sana sih teman-teman ya itu JR Market Seminyak banyak bule-bule disini tuh jalan kaki teman-teman nah kalau mau ke kayu ayah square teman-teman masuk ke sini saja nih ini disini kayu ayah square nih teman-teman ini kayu ayah square disini deket dengan pantai peti tengat seminyak Bali siapa nih teman-teman yang biasanya ke pantai peti tengat seminyak Bali nih oke jadi untuk wisatawan sendiri tuh sudah rame teman-teman sekarang ini ini deseminya ini belakangnya langsung pantai teman-teman ini ya jadi belakangnya tuh langsung pantai peti tengat kalau ini banyak nih bule-bule ini habis ngeke ruang nih disini nih berarti baru dateng ini dibangun apa nih di beberapa tempat sekarang di Bali juga banyak pembangunan ya teman-teman seperti di kawasan canggu Bali itu banyak dibangun juga kafe-kafe dan sekarang pun di surka canggu juga sudah banyak ini ya pembangunan teman-teman ya oke ini naik ojek kalau ini ojek legian atau ojek pangkalan lah teman-teman ya disini tuh banyak ojek pangkalan banyak juga ojek online lah teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya kita di depan ini nanti akan belak ke kanan saja teman-teman ya ke jalan kayu jati setelah jalan kayu jati kita kembali ke jalan kayu ayah seminya disini teman-teman nah disini tuh menjadi salah satu spot berfoto-foto juga ya di sisi kurs ini teman-teman ya nih disini tuh biasanya dipakai untuk berfoto-foto banyak juga yang mau ke pantai pati tengah nah ini ke kiri ini sudah pantai pati tengah sebenarnya teman-teman ya jadi kalau teman-teman mau ke pantai pati tengah dari sini tuh itu gapurannya sudah ada disini kelihatan nah disini kita belok ke kanan kita masuk ke jalan kayu jati sebentar setelah jalan kayu jati kita akan ketemu kembali ke jalan kayu ayah seminya Bali kalau disini di Meksikola ini belum ramai kalau jam segini teman-teman ya oke nah ini ya masih belum ramai ramainya memang malam disini banyak bule-bule jalan kayu ini mungkin mau ke pantai juga atau ke beberapa restoran sekitar sini karena di jalan kayu ayah ini kan banyak sekali restoran-restoran yang cukup menarik teman-teman ya untuk nongkrong, untuk bersantai dan sampai malam itu asik-asik semua enak-enak juga ya dan kalau mau ke pantai menikmati sunset nah pas banget juga jam segini nih kalau ke pantai tapi ini sepertinya mendung nih temen-temen ya atau matahari tertutup mendung ini jalan kayu jati untuk di jalan kayu jati sendiri ini juga banyak kafe-kafe ya temen-temen ya studio tattoo juga banyak disini jadi kita berada di jalan kayu jati seminyak Bali oh ini mau dibangun apa ya paling pertekuan ya temen-temen ya oke kita masih lanjut ya semoga videonya ini bermanfaat ya temen-temen ya ini bule-bule nya ini mau olahraga nih kita kembali saja ke jalan kayu ayah ya temen-temen ini burger nih restoran bar oh di depan itu sedang ada upacara adat ya temen-temen jadi mobil nggak bisa masuk ke sana kalau motor masih bisa ya pelan-pelan seminyak village ada di sebelah kanan kita nih temen-temen di mall sini tuh banyak sekali turis-turis asing temen-temen ya di seminyak village ini ya ada juga sih wisatawan domestik temen-temen disini siapa tuh ada yang mau liburan ke Bali nonton video ini langsung digas temen-temen ya jangan ragu lagi Bali ini sudah rame sekarang ini jadi kalau temen-temen mau liburan ke Bali langsung digas oke kita kasih lewat karena kita nggak buru-buru ya temen-temen nah jadi ini adalah situasi terbaru di jalan kayu ayah Seminyak Bali lebih tepatnya kita update di kawasan Seminyak Bali ya temen-temen ya kawasan Seminyak Bali ini kalau disini ya misalkan nih temen-temen dari sini menuju ke bandara ya kurang lebih sekitar 30 menitan temen-temen ya tapi kalau macet bisa lebih sih ya misalkan temen-temen menginap disini kalau mau ke bandara itu siapkan spend waktu 1 jam lah temen-temen ya untuk antisipasi macet ya kadang itu nggak sampai 1 jam sih cuman siapkan saja antisipasi untuk spend waktunya itu 1 jam temen-temen biar takutnya macet ini rame disini ini banyak yang belok ke kiri temen-temen ya ini ada lumpia nih biasanya tuh di pantai-pantai itu ya banyak yang jual lumpia karena asyik kalau pas di pantai kita beli lumpia temen-temen ya sambil menikmati sunset duduk-duduk santai di pasir atau kita menggelar tikar ya itu bisa juga oke inilah suasana terbaru di Seminyak temen-temen buat kemarin yang request di kawasan Seminyak wah ini jagung bakarnya laris nih tulis-tulis dari India itu banyak temen-temen ini ada saya motor ya ini ada NMAG Vario wah ini menikmati S nih jadi haus saya ini ini seperti inilah temen-temen sambil kita pelan-pelan nih disebelah kiri kita nih spa ya ini temen-temen ya banyak juga tulis-tulis jalan kaki temen-temen ya bule-bule ya semoga Bali terus rame ya dan banyak wisatawan temen-temen itu mau masuk tuh kalau lihat ngebelanja ya kalau dari arah kita tuh memang sedikit macet temen-temen ya untuk lalu lintasnya sendiri oke kita jalan pelan-pelan ya temen-temen ya ya kita harus sabar lah sebenarnya bisa saja nih kita nyelip-nyelip biar cepet nih tapi karena kita gak buru-buru yaudahlah kita sambil menikmati situasi dan suasana temen-temen ya mebulinya lihat-lihat sepatu nih mau berbeda aja sepatu nih temen-temen ya ini biasanya rame juga nih bar and grill nih ini baru sekalang malam tuh rame temen-temen ini ada red carpet ini dibelakangnya red carpet itu ada tempat parkir ya temen-temen ya tapi gak tahu berapa lupa seharga parkirnya disana oke apa kita disini belok ke jalan Rupadi ya temen-temen ya oke coba kita belok ke jalan Rupadi ya temen-temen ya jadi kita sekarang wow bulenya kenceng sekali nih kita sekarang berada di jalan Rupadi Seminyak Bali biasanya kalau mau ke pantai Seminyak bisa lewat sini kalau temen-temen mau ke pantai Seminyak ya kalau jam-jam segini sebenarnya ke pantai tuh pas temen-temen ya syahdu suasananya temen-temen oke oke jadi untuk di jalan Rupadi sendiri ini banyak Vila disini temen-temen ini ada baru beli motor nih apa itu Vila Anu kalau gak salah ya asik juga ya joknya besar itu Vila Anu itu temen-temen oke ini apa nih bar and restaurant temen-temen kendikuning ini dengan jalan jadi ini nanti ketemunya itu ke jalan campurung tanduk ya temen-temen ya jalan campurung tanduk Seminyak Bali oke beginilah temen-temen situasi dan suasananya jadi kita tadi kan dari jalan kayu ayah lah ya temen-temen ya dari jalan kayu ayah Seminyak melewati jalan kayu jati kembali ke jalan kayu ayah Seminyak Bali lagi dan sekarang kita masuk ke jalan Rupadi Seminyak Bali ya temen-temen nah itu jual tas-tas tuh banyak tuh cukup sibuk ngalur lintasnya temen-temen disini oke lah temen-temen sampai sini dulu ya untuk videonya terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat oke semoga sehat selalu dimanapun temen-temen berada dan salam sejahtera buat semuanya terima kasih